Arungilah penjuru langit, arungilah penjuru bumi, dan itu sudah dipersilahkan oleh San Mahal Keberadaan dengan satu syarat, yaitu kuasa, daya atau energi. Salam Nusantara, Salam Rahayu, Sahabat Ngaji Roso di seluruh tanah air di seluruh belahan dunia dimanapun, panjir dengan semua berada, saya menyapa juga salam kepada Satria-Satria Nusantara, para Dewa Dewi di Nusantara yang akan membangkitkan keluhuran Nusantara kita. Merdeka, video ini terkhusus untuk persiapan meditasi losdol yang akan kami selenggarakan. di kota Yogyakarta, kota Perjuangan Republik Indonesia, yang akan kami selenggarakan insya Allah nanti di tanggal 13-14 bulan ini, tepatnya di akhir minggu ini. Tunggu pertemuan dengan kami di daerah Maliupuru, pusat ibu kota dari Yogyakarta, murat nadi di Yogyakarta. Sahabat spiritual semua, bukan sebuah kebetulan, kalau kami melakukan roadshow, pertama dari Bali, kemudian yang kedua di Jakarta, termasuk pula di sana, ke kota Bogor, dan di Gunung Padang. Kemudian kali ini kami akan mengadakan roadshow di Yogyakarta. Semuanya sudah terencana dan merupakan suatu rangkaian peristiwa-peristiwa spiritual untuk kebangkitan Nusantara ini. Kenapa di awal tadi saya sahabat dengan sebutan Dewa Dewi para Batara baru? Karena memang pada dasarnya ketika kita menyadari siapa diri kita yang sebenarnya, tidak bisa kemudian kita mengatakan diri kita sebagai manusia. Karena begitu diistimewakan dan begitu dimuliakan oleh Sang Maha Keberadaan. Sehingga sahabat saya adalah para Batara dan Dewa Dewi yang merupakan Satria-Satria di Nusantara yang tercinta ini. Percayalah kebangkitan akan dimulai dan bahkan sudah dimulai. Teman-teman sekalian untuk di Yogyakarta nanti memang ada sesuatu yang spesial, sesuatu yang khusus. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa meditasi itu adalah kesadaran akan keterhubungan. Bagaimana rasa Tuhan itu. Kita manusia yang telah dimuliakan dan akan selalu mulia. Keterhubungan, kecumbuhan atau kemanunggalan itu tidak pernah terpisahkan dan terjedahkan oleh apapun. Yang bisa menyebabkan keterpisahan itu hanya mindset kita. Mindset bahwa kita terpisah, kita tidak layak, kita banyak dosa. Itulah mental block yang harus kita jebol. Ada memang beberapa syarat untuk mencapai tingkat meditatif yang tinggi sehingga rasa kemanunggalan itu benar-benar nyata dan merupakan fakta. Yang pertama adalah kuasa atau daya atau energi. Karena teman-teman sekalian bahwa penjuru langit dipersilahkan untuk kita arungi. Penjuru bumi pun dipersilahkan untuk kita arungi. Dengan satu syarat yaitu daya kuasa. Daya atau kekuatan atau energi. Karena inilah maka saya pada saat ini dan telah berlangsung dari beberapa periode waktu. Berupaya sekeras mungkin, berupaya sekuat mungkin untuk membangkitkan energi-energi spiritual yang dimiliki oleh masing-masing kita, setiap kita. Bagaimana mendobraknya sehingga daya itu mencuat, memancar dan benar-benar bisa menjadikan alat arungilah penjuru langit, arungilah penjuru bumi. Dan itu sudah dipersilahkan oleh Sang Maha Keberadaan dengan satu syarat yaitu kuasa, daya atau energi. Maka dari itu teman-teman, beberapa dekade ini, beberapa waktu yang telah kita lalui, bagaimana kami berupaya untuk sekuat mungkin dan seefisien mungkin, sesederhana mungkin, membangkitkan daya-daya sejati Satria-Satria Nusantara ini. Sudah ribuan dari teman-teman yang selama ini bersosialisasi dengan kami untuk menemui dan merasakan kehadiran Tuhan itu. Sudah ribuan teman-teman yang telah membuktikan, yang telah mengalami sendiri, yang telah menemui sendiri bagaimana Sang Sejati. Saya bersama tim akan berupaya dengan sekuat tenaga, sekuat kemampuan yang kami miliki untuk mewujudkan itu. Dan saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang telah menyediakan dirinya untuk bersama-sama kita membangun sebuah kekuatan baru di Nusantara ini. Dengan membangkitkan energi spiritual, karena ini hal yang baru, teman-teman. Bahwa keterhubungan spiritual, keterhubungan kekuatan antara generasi saat ini dengan generasi leluhur kita telah terjadi. Keterhubungan itu yang sekian lama terputus, saat ini telah benar-benar terhubung. Teman-teman bisa saksikan sendiri bagaimana nanti dengan cara yang sederhana, tapi sangat murni, akan mampu membangkitkan dan mencerahkan pribadi-pribadi kita. Bahkan untuk anak kecil pun, untuk usia sedini mungkin bisa kita lakukan. Karena prinsipnya apa? Meditasi itu prinsipnya adalah ketulusan. Keterhubungan itu bisa terbangun dan kuat, semakin menguat ketika kita semakin tulus. Ketulusan itu akan mudah kita temui pada anak-anak dan sahabat-sahabat kecil kita. Maka ada memang sebuah teknis dan treatment khusus bagi anak-anak untuk mencapai kecerahan spiritual sedini mungkin. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana teknis kita, cara dan upaya yang se-efektif mungkin untuk merasakan kejumbuhan itu, merasakan kemanunggalan itu dalam kesengajaan dan kesadaran, sengaja dan sadar. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana pengembangan daya-daya yang telah bangkit ini. Karena jari sabda ini akan bisa dikembangkan untuk keperluan-keperluan yang tidak kita sangka-sangka. Itulah baik keperluan untuk finansial, keperluan untuk kesehatan, keperluan untuk pendidikan, keperluan untuk usaha dan bisnis dan lain sebagainya. Semua hal bisa kita bangun dengan cara kemanunggalan dengan kusti. Sehingga kita bersama-sama kusti kita membangun suatu peradaban kekinian pribadi maupun masyarakat dan nusantara. Karena itu teman-teman sampai ketemu nanti di Yogyakarta, tepatnya di pusat kota Yogyakarta di depan stasiun tuku nanti, tepatnya kami akan mengadakan acara di salah satu hotel yang ada di sana. Dan aura dari Yogyakarta sebagai sebuah pusat kota perjuangan, sebagai sebuah pusat sejarah dari bangsa ini begitu kuat, dan akan sangat mewarnai perjalanan spiritual kita di tanggal 14 jatah. Karena itu teman-teman, rasanya sudah tidak sabar juga saya untuk segera bertemu teman-teman di kota Yogyakarta. Di tangan saya ini, saya lagi membaca buku tentang Bung Karno untuk memperoleh feel kesejarahan dan ketokoan beliau dan akan terhubung dengan feel tentang kehebatan Yogyakarta. Terima kasih, salam nusantara, rahayu, 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 dan merdeka. Terima kasih, salam nusantara.